Pemirsa, di episode kali ini, Potret Dai TV akan mengajak Anda mengunjungi desa Tanjung Belit, Kebupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekarang udah jam 10 malam dan kita baru akan mau berpindah ke Pulau Tongah namanya ya. Dan karena tadi cuacanya juga hujan, jadi aliran air ini debitnya juga naik dan cukup kuat arusnya. Dan kita tadi harus menggunakan perahu ya, untuk bisa sampai ke sini. Jadi Pemirsa, dari tadi malam ya, ini kita udah disambut langsung sama ketua kelompok sadar wisata di Desa Tanjung Belit ya, Bang Deddy Riau. Inilah potret wisata Hulu Kampar. Kota Pekanbaru adalah salah satu sentra pertumbuhan ekonomi terbesar di Pulau Sumatra. Karenanya pembangunan di kota ini sangat pesat dengan penataan kota yang baik. Seperti di inti kota nih Pemirsa, kita dapat melihat desain-desain bangunan yang modern dan menarik. Ya Pemirsa, kalau di episode lalu kita sudah mengeksplor kecamatan 13 Kota Kampar yang ada di Kabupaten Kampar ya. Kali ini saya sudah kembali lagi ke kota Pekanbaru dan saya ingin mengajak Anda nih untuk menjumpai seorang teman yang beliau ini adalah seorang pegiat lingkungan dan juga pegiat pariwisata lah ya bisa kita katakan. Karena lewat media yang dia miliki ya, Green Radio Line, dia ini terus menyuarakan tentang lingkungan dan juga pariwisata. Nah nanti katanya Mbak Sari ini juga akan ngajakin saya untuk eksplor sisi lain ya di Provinsi Riau ini, tempat pariwisata yang katanya sekarang ini lagi hype banget. Kalau gitu ikuti perjalanan kita. Green Radio pertama sekali mengudara di kota Pekanbaru pada tahun 2014. Seperti namanya, Green Radio fokus terhadap isu-isu terkait lingkungan. Program-program di dalamnya dikemas dengan cukup menarik. Mereka menyasar generasi muda hingga dewasa untuk lebih peka terhadap lingkungan. Memberikan edukasi tentang gaya hidup ramah lingkungan hingga menjadi corong informasi terkini tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Provinsi Riau maupun Indonesia. Halo Mbak Sari, bagaimana kabarnya? Sehat Mbak? Alhamdulillah Nanu, waduh. Senang kali bisa balik lagi ke sini Mbak. Iya, gak nyangka ya Nanu bisa datang. Jadi sekarang radionya udah ada di rumah? Betul, udah di sini. Jadi Mbak Mirsa memang Mbak Sari ini adalah salah satu pejuang lingkungan yang terus konsisten ya dari mungkin udah belasan tahun ya Mbak? Dengan Green Radio dan bahkan hari ini radionya dibawa ke rumah. Kita ngomongin langsung ke dalam. Wah. Radio dulu. Wow, ini dia ya. Ini mini station kita nah. Grand Radio. Grand Radio Line. Grand Radio Line. Nah jadi di tengah tentutan zaman yang kita tahu kalau dulu radio mungkin cukup punya peran yang baik begitu ya Mbak. Tapi sekarang karena ada banyak sekali media-media dan bahkan juga social media sangat luar biasa. Gimana nih, apa yang buat Mbak Sari dan juga Grand Radio Line ini masih bisa terus bertahan? Iya, kalau untuk konsep radio fokus isunya kita tidak berubah. Jadi perjuangan-perjuangan menyampaikan informasi terhadap lingkungan itu kita tetap di jalurnya. Yang berubah mungkin dari sisi saluran, kita menggunakan saluran apa? Yang tadinya kita melalui frekuensi, karena kita operasinya dihentikan, kemudian kita tetap berlanjut. Ini kan perjuangan ya. Perjuangan menyampaikan informasi yang berkaitan lingkungan, kita menggunakan kanal-kanal yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita didukung oleh lembaga YPK, ada program Integrated Habitat Conservation Program. Kita bagian dari kerja bareng dengan konsorsiumnya terabat namanya. Nah, kita melakukan pendampingan terhadap radio komunitas lintas Subayang. Nah, jadi kita membuat program bersama, ada nama programnya Daring ya, Dialog Rimbang Baling. Dari sana bersiaran, kemudian bisa menyatu di udara dengan kita di sini, kita merasa satu tempat bersiaran gitu. Nah, mereka jadi tahu, oh ternyata dengan teknologi mereka walaupun bersiaran di gerbang kawasan hutan, tetap bisa didengar oleh masyarakat di perkotaan. Bahkan hingga nasional dan internasional bisa mendengarkan gitu. Nah, kalau boleh tahu ini lokasi radio komunitas ini adanya di mana, Mbak? Nanti ikut aja. Jadi kita langsung ke lokasi aja, Nanda. Anda bisa merasakan langsung ya, desa, salah satu desa yang ada di gerbang kawasan Kemarga Satwa Rimbang Baling tuh ada media gitu, radio komunitas lintas Subayang. Nanti kita berangkat dari pekan baru, jarak tempunya nggak terlalu jauh, satu jam setengah perjalanan melewat darat. Nah, lebih seru lagi kalau kita juga menikmati alamnya di situ. Itu bukannya jadi tempat wisata juga katanya, Mbak? Yes, betul. Jadi kita bisa ikut menikmati hutan rio yang tersisa ya. Oke, pemirsa. Jadi setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar tadi sama Mbak Sari di studio dan sekaligus rumahnya Mbak Sari, sekarang kita udah mau jalan ke desa Tanjung Blit, di mana di sana juga ada radio komunitas binan Mbak Sari. Dan juga di sana katanya ini jadi tempat wisata yang sangat seru. Ikuti kita. Nah, jadi untuk sampai ke desa Tanjung Blit, kita harus menempuh jarak sejauh 140 km dari kota Pekanbaru. Ya, jadi setelah kita berjalan 2,5 jam, kita sampai di desa Tanjung Blit. Itu waktu itu kita sampai di pukul 7 malam. Jadi sudah gelap gitu kita sampai di lokasi dan kita singgah nih di base camp-nya YPK. Nah, jadi YPK ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Bogor. Dan mereka bekerjasama dengan Green Radio Line untuk mengembangkan radio komunitas yang ada di desa Tanjung Blit ini. Nah, mereka ini sudah eksis sejak tahun 2015 hingga saat ini. Dan mereka terus ya melakukan pendampingan, meliputi kegiatan konservasi, pendidikan, pelestarian alam, dan juga pemberdayaan masyarakat di kawasan Suwaka Margasatwa Rimbang Baling ini. Ya, pemirsa kita sekarang ini lagi persiapan, menurunkan barang-barang untuk camping. Sekarang sudah jam 10 malam, dan kita baru akan mau berpindah ke Pulau Tongah namanya ya. Di sana kita akan camping. Dan ini sudah ada beberapa peralatan-peralatan yang akan siap kita bawa, walaupun cuaca hari ini kayaknya masih gerimis. Tapi, mudah-mudahan besok pagi cuacanya cerah. Nah, setelah kita packing, kita lanjut ke lokasi campingnya kita nih, pemirsa, yaitu di Pulau Tongah. Nah, Pulau Tongah ini letaknya ada di tengah-tengah aliran Sungai Subayang. Jadi, untuk sampai ke sana malam-malam kayak gini, kita harus naik perahu mesin. Wah, kebayang ya serunya kayak apa. Oke, kita sampai. Dan karena tadi cuacanya juga hujan, deras, jadi aliran air ini debitnya juga naik, dan cukup kuat arusnya. Dan kita tadi harus menggunakan perahu ya, untuk bisa sampai ke sini. Dan tadi kita mau bawa barang-barang juga jam, berapa ya, jam setengah sebelasan, kita itu nyebrang malam-malam dengan pencahayaan yang cukup terbatas. Sangat excited ya, dengan perjalanan kali ini luar biasa seru. Ada satu hal yang saya paling suka ya, dari setiap perjalanan camping rame-rame di alam terbuka kayak gini, yaitu gotong royongnya. Nah, jadi setiap kita nih, ini punya peran masing-masing. Ada yang pasang tenda, kemudian ada yang nyiapin logistik, ada yang nyari kayu dan bikin api untuk masak, kemudian ada juga yang kerjaannya memang cuma ngabisin logistik aja. Tapi apapun itu, setiap peran yang kita ambil, ini semuanya kita kerjakan dengan suka cita. Ya, kayak gini. Dan sekarang kita sudah nikmatin momen alam, dan juga tadi kita sudah masak-masak gitu ya, kita sudah bersantar juga barengan sama teman-teman. Dan ini menjelang waktu istirahat, kita juga masih akan ngobrol-ngobrol tentang aktivitas yang akan kita lakukan besok. Jadi doain, mudah-mudahan aktivitas besok lancar dan cuaca juga cerah ya, pengirsa. Desa Tanjung Belit Desa Tanjung Belit ini letaknya di Kecamatan Kampar Kirihulu, Kebupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini, ini jadi kawasan penyangga suaka marga Satwa Rimbang Baling, yang punya luas sekitar 142 ribu hektare. Nah, jadi sejak dulu, sejak tahun 2012, desa ini menjadi desa wisata andalan di Provinsi Riau. Selamat pagi. Sekarang sudah jam 7, lewat sedikit nih, dan kayaknya di luar juga pastinya sudah terang banget. kita mau lihat ya, kira-kira suasananya seperti apa pagi ini, dan bener-bener cuacanya cerah. kelihatan itu di bukit-bukitnya masih ada awan pagi ini, dan sepertinya sih cuacanya bakal lancar. Wah, begitu keluar dari tenda, saya langsung disuguhin sama pemandangan yang luar biasa indah sekali nih pemirsa. Perbukitan hijau yang masih diselimuti awan, kemudian udaranya yang juga sejuk, ditambah aliran sungai Subayang yang eksotis, ini jadi benar-benar ngebuat hati dan pikiran kita jernih sekali pemirsa. Eh, bang Nanda! Eh, bang Deddy! Ini lagi keliling, menikmatin suasana pagi di sini. Ini di Pulau Tongah namanya ya? Pulau Tongah bang? Pulau Tongah. Nah, jadi pemirsa, dari tadi malam, ini kita udah disambut langsung sama ketua kelompok sadar wisata di desa Tanjung Blit ya, bang Deddy Irawan. Makasih banyak juga bang Deddy. Ya bang, sama-sama. Tadi malam juga kita udah seru-seruan ya, agak sedikit excited dan, apa ya, agak sedikit debar juga nih tadi malam. Kita naik-naik perahu malam-malam udah jam berapa gitu ya, baru masang tenda. Ada nggak yang semalam kita masang tenda bang? Ada. Ada juga ya? Bahkan ada yang sampai jam 2 di sini. Ada yang sampai subuh di sini bang. Sampai subuh di sini. Cuma menipati pagi aja kan. Nah, kalau hari ini, mungkin kita akan mengunjungi radio komunitas dulu ya? Ya. Setelahnya, kita akan kemana nih kira-kira bang Deddy? Habis ini, kita ke sungai Lalan bang. Sungai Lalan itu, sungai baru lagi, bukan sungai Edelina Subayang. Sungai baru di belakang kampung. Dia sungai yang lebih bagus daripada ini, lebih baik jernih. Dan untuk anak-anak itu aman sekali bang. Kenapa? Pertama, dangkal. Yang kedua, jernih. Yang ketiga, nggak ada lubuk yang paling dalam. Ya, ya. Palingan, sebuah lutut gitu sungainya. Tapi sungainya besi gitu bang. Habis dari sungai Lalan, kita kemana lagi lanjutnya? Nah, kita habis sungai Lalan, langsung kita susur sungai. Sungai Subayang. Oh, wow. Ke hulu nih kita? Ya. Berarti lawan arus? Ya, lawan arus. Seru kayaknya ya. Mudah-mudahan cancernya bagus hari ini bang. Pasti seru bang. Bang, ini udah mau matahari, sudah mau tinggi nih bang. Kita udah sepertinya jam sarapan. Oke. Yuk bang. Sarapan kita? Ya, kita tanda ya. Boleh. Menunggu masakan, kami berbincang sambil sesekali menikmati suasana pagi yang menantramkan. Menyusun rencana apa yang setelah ini akan dilakukan. Sampai akhirnya, hujan lebih dulu datang ketimbang sarapan. Pemirsa, cuaca kita kayaknya hari ini, setidaknya sampai pagi ini. Ini kurang bersahabat hujan. Jadi kita harus neduh dulu di tenda. Dan kita doain ya. Mudah-mudahan hujannya nggak lama, supaya kita masih bisa eksplor, ya, desa Tanjung Belit ini. Sembari menunggu hujan reda, saya menyiapkan kompor dan memasak air panas. Menggiling biji kopi gayo yang selalu saya bawa di tiap perjalanan. Gilingan kopi saya kali ini, saya atur sedikit kasar. Untuk menubruk hujan hingga berhenti. Ya, menurut saya cuaca masih hujan. Jadi sambil neduh di tenda, kita merebut kopi dulu. Tak lama hujan reda. Kami pun berkemas meninggalkan Pulau Tonga untuk memulai petualangan hari ini. Saya menyambangi radio komunitas lintas Subayang. Radio yang sudah ada sejak tahun 2016 ini, awalnya didirikan untuk menyampaikan informasi darurat kepada delapan desa yang ada di hulu sungai Subayang yang cukup terisolir dan tidak memiliki jaringan seluler. Seiring berjalannya waktu, Rakom lintas Subayang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk Green Radio Line dan YPK. Mbak Sari bilang, perlahan namun pasti, kini anak-anak muda anggota Rakom lintas Subayang sudah memahami berbagai skill di dunia broadcasting radio. Mulai dari penyiar, musik direktor, hingga jurnalis lapangan. Wah, keren sekali anak-anak desa ini. Selanjutnya, saya mencoba menyusuri sungai Subayang dengan perahu mesin. Masyarakat di sini menyebutnya dengan pompong. Oke, pemirsa sekarang kita mau naik perahu. Perahunya ada di belakang. Dan kita akan coba untuk menyusuri sungai Subayang sore hari ini. kita penasaran nih, kayak apa ya, vibes-nya naik perahu di sungai Subayang yang menjadi pusat aktivitas dan juga nadi kehidupan bagi masyarakat yang ada di desa Tanjung Belit. Nah, jadi sepanjang kita menyusuri sungai Subayang, saya juga melihat pemandangan yang sangat indah juga ya. Di sebelah kanan itu hutannya masih sangat asri karena itu memang benar-benar masih kawasan suaka margasatwa Limbang Baling, pemirsa. Dan saya juga melihat kehidupannya masyarakat yang ada di pinggiran sungai, itu juga salah satu hal yang menarik sekali buat saya. Dan ini juga tentu adalah salah satu destinasi wisata yang menurut saya di Provinsi Riau ini, ini sangat memiliki potensi yang besar ya, untuk bisa terus dikembangkan, karena mereka punya potensi alam dan juga kearifan budaya masyarakat lokal dan juga kuliner lokalnya yang sangat-sangat menarik sekali nih, untuk terus diperkenalkan ke masyarakat luas. Ya, pemirsa, kita udah sampai sepertinya di anak sungai atau sungai Lalan. Ini airnya lumayan jernih ya. Harusnya ini bisa lebih jernih lagi kalau musimnya itu nggak sering hujan gitu ya. Atau musim kemarah. Tapi ini juga udah seru banget dan kita udah bawa ban ini untuk nanti kita akan nganyut namanya. Atau kita akan tubing. Ikuti kita terus. Cuaca yang cerah menambah semangat saya untuk terus mengeksplor desa wisata Tanjung Blit ini, pemirsa. Dan kali ini giliran sungai Lalan yang akan kita coba nikmati sambil berenang dan tubing. Akhirnya digin ya. Jadi kita memang harus nyebrang dan nanti kita bakal jalan terus ke depan untuk sampai ketemu nanti sungai Subayang ya. Yuk! Kita udah sampai nih pemirsa dan ini akan jadi lokasi start awalnya kita ya untuk kita bisa river tubing. Bang, jadi kalau ngomongin soal paket wisata nih atau atraksi atraksi wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang ke desa Tanjung Blit itu apa aja bang? Paket wisata di Tanjung Blitnya bang? Ada dia atrasinya nanti malam pingguan. Oke. Terus masak kuliner kan? Masak kuliner. Itu nanti... Kulinernya itu khas tradisional juga ya? Khas tradisional dari kampung desa Tanjung Blit ini saja. Oke. Terus nanti paginya kita susur sungai bang. Sungai Subayang. Ya. Terus langsung trekking. Trekking ada juga trekking cari keringat gitu kan? Ya. Terus kita ke... terjun batu dinding. Di situ tujuh tingkat bang. Aether June-nya. Dari satu sampai ke tujuh. Oke. Nah, yang antunya. Nah, setelah dari Aether June kita langsung repair tubing bang. Di sungai Subayang ataupun nanti di sungai Lalan bang. Baik. Mudah-mudahan nih makin berkembang terus. Makin banyak orang yang datang ke sini. Amin. Ya, Bang Dedy. Dan makasih juga nih untuk supportnya dari kawan-kawan Poa Darwis. Luar biasa sekali. Semoga kalian teman-teman. Kalau gitu kita lanjut. Kita mau ngapain lagi? Langsung diper-tubing bang. Wee. Sio. Wuh. Dribu tubing. Sampai ini. Nah, Bang Irsa. Seru sekali ya. Tubing. Kita susur sungai menggunakan ban. Dan kalau di sini tuh karena memang banyak bebatuannya dan alirannya juga cukup lumayan deras gitu ya. Derasnya tapi seru gitu. Jadi kita juga tetap enak gitu untuk ngarungin sungai ini dengan menggunakan ban seperti ini. Wah. Walaupun saya dan tim tidak berkesempatan mengunjungi air terjun batu dinding, namun pengalaman saya selama berada di sini sungguh sangat menyenangkan sekali nih, pemirsa. Wah, asli seru. Desa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi desa wisata yang maju. Jadi, kalau datang ke Riau, Anda wajib berkunjung ke desa ini ya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.